Pemirsa upaya Gubernur Aceh yang menyurati maskapai Air Asia untuk kembali melakukan rute penerbangan di Aceh kembali terwujud setelah sempat vakum selama dua tahun. Dengan adanya rute penerbangan ini bisa memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan perjalanan. Pasca meredahnya kasus COVID-19 dan dicabutnya peraturan pembatasan oleh pemerintah dan dunia internasional, maskapai Air Asia kembali melakukan rute penerbangan di Aceh sebagai respon permintaan pemerintah Aceh. Sejak tanggal 3 Juni kemarin, Air Asia kembali mendarat di Bandara Sultan Iskandar Muda dan akan kembali melayani penerbangan secara reguler sehingga masyarakat bisa menikmati penerbangan dengan harga bersaing. Selain itu, Gubernur Aceh juga akan menyurati pemerintah pusat untuk izin penerbangan internasional melalui Bandara Sultan Iskandar Muda di Aceh sehingga bisa melayani penerbangan langsung ke Arab Saudi. Nova Irian Syah mengatakan dengan penambahan maskapai Air Asia ini bisa lebih memudahkan masyarakat Aceh. Saya akan berusaha secepatnya membuka kembali Bandara Sultan Iskandar Muda untuk penerbangan internasional. Ternyata bukan Air Asia yang nggak mau terbang ke rute internasional dari Aceh, tapi izinnya yang belum ada. Firanita Yosefin mengatakan pihaknya kembali melakukan penerbangan di Aceh setelah sempat vakum selama 2 tahun. Ada banyak tadi support-support yang diberikan juga oleh Pak Gu dari arahannya kepada jajaran pemerintah Aceh sehingga kami bersama-sama bisa berkolaborasi dengan lebih besar lagi, dengan lebih intensif lagi. Dan sangat berbangga hati juga bahwa kami kemarin sudah merealisasikan penerbangan pertama Air Asia setelah periode COVID-2 tahun yang kami awali dengan rute medan Aceh 3 kali seminggu yang tentunya nanti akan terus-menerus kami kembangkan bersama-sama dengan jajaran pemerintah Aceh atas arahan dari Pak Gu dari Pak Gu. Dinas Perhubungan Aceh mencatat sebanyak 294.287 jiwa pergerakan orang keluar masuk Aceh, dan 23.466 diantaranya menggunakan pesawat udara, sehingga diharapkan bisa memberikan kemudahan bagi masyarakat Aceh. Dari Kota Banda Aceh, Topan Mustafa Ainyus melaporkan. Terima kasih telah menonton!